. Armada Laut Hitam Rusia mempunyai anggota sebuah kapal korvet nuklir terbaru kelas Buyan M yang diberi nama Visini Volohyok. Armada Laut Hitam pun menggelar upacara resmi untuk menerima anggota barunya tersebut. Upacara itu termasuk mengangkat bendera set. Andrew di korvet terbaru, berbicara pada upacara pengibaran bendera, Kepala Staff Armada Laut Hitam Laksamana Muda Viktor Liina mengucapkan selamat kepada personil armada dan veteran, mencatat bahwa ini adalah hari istimewa bagi angkatan laut. Hari ini Armada Laut Hitam telah menjadi lebih kuat ini adalah konfirmasi lain yang jelas dari kebijakan negara untuk memperkuat kemampuan pertahanan Rusia dan angkatan bersenjatanya. Kata Liina seperti dikutip dari TASS, Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2018. Kapal perang ini tidak akan tinggal di Dermaga lama-lama, awak akan berangkat untuk menyelesaikan tugas tempur dan misi pelatihan tempur dalam beberapa bulan mendatang dan jika tanah air mengeluarkan perintah seperti itu. Dalam menyelesaikan tugas tempur di zona operasional armada, dia menambahkan, Korvet Rudal Vishenie-Volohyok adalah sebuah kapal perang multirole yang dilengkapi dengan artileri canggih, rudal, anti-sabotase, pertahanan udara, dan persenjataan teknis radio. Vishenie-Volohyok adalah korvet ke-6 dari proyek Guyan-M yang dimodernisasi dan untuk saat ini akan menjadi satu-satunya kapal perang kelas ini di Armada Laut Hitam. Kapal perang kelas ini menampilkan perpindahan yang lebih besar dan dilengkapi dengan senjata presisi jarak jauh paling canggih misil kaliber NK yang dirancang untuk mencapai target angkatan laut dan pesisir. Itulah berita yang kami sajikan hari ini. Semoga menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa terus menyaksikan channel berita dunia terkini yang selalu menyajikan berita terhangat dan terpopuler. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.